Bekem Putra diparkir saat lawan PSIS Semarang, Bojan Hodak beri penjelasan. Tampil baik Kakang ditarik keluar di babak kedua, ini penjelasan Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara terkait keputusannya untuk memarkirkan Bekem Putra di laga kontra PSIS Semarang. Menurutnya keputusan menyimpan Bekem dalam pertandingan kontra PSIS adalah murni atas dasar kebugaran karena Bekem tak bisa dimainkan secara terus-menerus. Bojan menjelaskan timnya akan melakoni 5 pertandingan dalam waktu berdekatan pada akhir bulan Februari hingga Maret. Maka dari itu ia memilih untuk melakukan rotasi agar level kebugaran pemainnya tetap terjaga di setiap pertandingan. Karena kami akan banyak memainkan pertandingan, kami akan memainkan 5 pertandingan dalam 20 hari. Saya perlu melakukan rotasi dan tidak bisa terus memaksa pemain selama 90 menit berada di lapangan, kata Bojan. Bojan juga mengacungi jempol terhadap penampilan Rian Kurnia di laga tersebut. Hanya saja di laga kontra Barito Putra sebelumnya memang winger asal Bogor itu bermain kurang maksimal, tak seperti di laga kontra PSIS. Rian bermain sangat bagus hari ini, ketika bermain di kandang, dia selalu bermain dengan bagus. Memang di laga terakhir dia tidak bermain dengan baik tapi saya tetap memberi dia kesempatan, ujar Bojan. Sebenarnya Bojan sempat memberikan kesempatan kepada Febri di sesi latihan. Namun ia menyayangkan performanya jauh dari harapan. Ia juga memuji penampilan Arsan, meskipun hanya bermain sebentar. Saya sempat memberi kesempatan Febri, tapi tidak bermain sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi kali ini saya memberikan kesempatan bagi pemain lain. Arsan juga ketika diturunkan selalu bermain dengan bagus, tutupnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak buka suara terkait keputusannya mengganti Kakang Rudianto dengan Victor Iqbonevo saat menghadapi PSIS Semarang. Bojan Hodak mengatakan ada dua pertimbangan untuk menarik Kakang Rudianto dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada selasa malam tersebut. Alasan pertama ialah Kakang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Ditambah lagi beg asal Cianjur itu juga mengalami keram pada ototnya, sehingga ia tak ingin mengambil risiko. Alasannya karena Kakang terkena kartu kuning dan sedikit merasa keram di ototnya sehingga saya tidak mau mengambil risiko, ujar Bojan. Namun pertimbangan yang paling utama ialah, soal kartu kuning. Ia khawatir kartu kuning yang didapat Kakang jadi celah untuk lawan untuk mencecar sisi pertahanannya. Alasan besarnya karena dia sudah mendapat kartu kuning. Tapi Kakang bermain dengan bagus di babak pertama dan saya tidak merasa dia melakukan kesalahan, kata Bojan. Tak lupa, ia juga memuji kinerja Victor Iqbonevo yang mampu bermain sangat disiplin untuk menggantikan Kakang. Baginya semua pemain yang turun dari bens pemain juga bisa tampil sangat baik. Iqbonevo juga bermain bagus di babak kedua. Pada akhirnya, saya senang karena semuanya bermain dengan sangat bagus, tutupnya.